Tiba-tiba lapar, haus Bisa langsung petik, makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Hari ini saya lagi ada di kebun atas Dan hari ini Saya yang pruning ini Ini daun-daun tomat Tunas-tunas air yang sudah tua Itu saya potongin Kenapa? Karena Kalau tanaman tomat ini terlalu rimbun Satu, dia akan cepat banget Ada kutu-kutu putih seperti ini Ini dua hari lalu itu nggak ada Tapi tiba-tiba Tidak tahu kenapa tadi itu lumayan banyak Dan beberapa sudah mengering Kayaknya itu ulasi kutu putih juga Terus Satu lagi Kalau teman-teman nanam tomat seperti ini Supaya buah ini maksimal Jadi daun-daun di bawah Buah Ini kan ada cabang buah ya Di sini ada cabang buah Nah daun yang ada di bawah cabang ini Itu harus dihabiskan Supaya nutrisinya Terfokus ke Pembesaran dan Matangnya buah Jadi hari ini Aku masih mau itu Pruning beberapa ini Karena Ini sudah Terlalu rimbun Dan beberapa sudah kena kutu putih Dan ini ternyata Putus talinya Ini terlalu Terlalu Rimbun ini Sampai putus talinya Jadi saya benerin Oke Ikuti videonya Nanti ada tips-tips lagi Cara menanam tomat Supaya dia Numbuh bagus ya Nanti saya juga Mau bersihin yang situ juga Dan kalau cabangnya Terlalu rimbun Biasanya memang saya kurangin Si cabang-cabangnya ini Nah ini sebenarnya Bisa teman-teman tanam Karena tomat itu Bisa dengan Stek batang Dia bisa tumbuh Di bang ininya ada Ini nanti tanam Nanti dia akan tumbuh besar lagi Jadi saya akan tanam dulu Di tempat Tunas air Ayo pas lagi panen Terus Hous Laper Bisa langsung diambil Kalau lagi Terus tiba-tiba laper Hous Bisa langsung petik Makan Karena ini saya Tahan dengan Gak pakai petik tidak Jadi enak Dan kalau teman-teman lagi pruning Terlalu sayang kayak gini Jangan terlalu sayang Jadi memang kalau dia Kayak ini kan rimbun banget Rimbun banget Terus Kalau kita terlalu sayang Kasihan tanamannya Jadi dia gak dapat nutrisi yang cukup Karena cabang terlalu banyak Terus kalau rimbun gini Biasanya cepat kena hama Jadi hama-hama putih kayak gini Ini hama-hama putih Itu si hama putih ini Kalau pipis Kalau kencing Dia itu Tinggalin rasa manis Nah rasa manisnya itu Yang mengundang si semut datang Jadi Semut itu bukan hama Jadi semut itu indikator Bahwa tanaman kita Gak lagi baik-baik saja Tanaman kita Mungkin ada kutu Ada hama lain Yang Dia mengeluarkan cairan manis Dan semut itu akan datang Jadi sebenarnya semut itu adalah hama kedua Eh bukan hama sih Jadi dia dampak dari Ketika tanaman teman-teman kena hama Jadi gak usah diusir semutnya Jadi sebenarnya yang kita Kita benerin adalah Bagaimana Si tanaman kita itu Tanaman utamanya itu Bener-bener Sehat dan bersih ya Jadi gak ada Gak ada hama Dan gak akan ada semut datang lagi Dan ini Ini bisa kita Masukin ke poster ya Jadi kita potong-potong dulu Saya tuh selalu suka dengan Aroma daun tomat ya Aromanya tuh khas Dan mungkin teman-teman Kalau ada yang suka juga dengan Aroma tanaman tomat ini Tulis di kolom komen ya Jadi kayak Mengingatkan saya pada masa lalu Karena dulu emang Saya hidup dari keluarga petani Dan Sering nalem-nalem kayak gini Jadi tuh kayak Kena aroma tomat tuh kayak Kita kembali ke masa lalu Di saat masih seneng-senengnya Bermain Ngarit Dulu kerjaan saya tuh Ngarit guys Ngarit Ngarit buat kambing Kalau kambing gak diarit sih Kalau kambing Ngarit aja Jadi ngaritnya Banyak banget nih sampahnya Bukan sampah sih Nanti kita bisa masukin komposter buat Jadi ini greensnya kompos Jadi kalau nyusun kompos itu ada Biasanya saya buat layering gitu Jadi kayak Lapis Kayak kue lapis gitu Jadi yang pertama Itu yang brown Brown itu bisa dari Kardus bekas Bisa dari Sekam bakar Bisa dari Sisa Media tanam Itu taruh bawah Biasanya 21 2 bronze 1 green 2 bronze Nah greennya itu Greennya tuh bisa ambil dari Tanaman-tanaman gini Terus Dari sisa sampah dapur Itu bisa juga Jadi Di layering aja Jadi kalau Habis green Nanti dikasih Bronze lagi selapis Gitu Jadi Kalau tumpukannya Itu 2 bronze 1 green Itu di layering Terus sampai ke atas Nanti di aduk-aduk Gitu Kalau Dikasih oksigen lah Airator Dikasih udara Kesitu Supaya si bakterinya Cepat memproses Dan prosesnya cepat selesai Gitu Nanti lain kali Saya mungkin Buatin yang khusus Buat kompos ya Bagaimana cara Mengompos Saya biasanya Saya juga Bukan ahli kompos Kompos Jadi memang Ini juga Saya dapetin tipsnya Itu dari temen Dari Membaca Literatur Jadi Nyoba-nyoba Sendiri Dan Kayaknya Yang pas Yang sekarang Saya pakai Komposnya cepat Jadi Bagus Jadi kalau temen-temen Purning ini Itu tadi Jangan sayang Kadang Tunas airnya Kayak gininya Tunas airnya Udah bagus Udah gede Udah bunga Terima kasih